Di zaman Harun al-Rasyid ini, Harun al-Rasyid pernah punya sedikit masalah yang sampai menjadikan dia menunda sholat asar. Jadi sholat asar ini biasanya dilakukan misalnya jam 3.04. Karena dia masih ada kesibukan, ditundain. Yang harusnya sholat asar dilakukan secara jamaah, jam 3.04 misalnya, karena beliau masih ada kesibukan, ditunda. Maka ketika ditunda waktu sholat asar ini, maka Harun al-Rasyid didatangi oleh salah seorang ulama yang hidup di zaman ini, namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini datang bawa gelas, isinya setengah, airnya itu setengah gelas. Datang kepada Harun al-Rasyid, Assalamu ala amirul mu'mini, ucapkan salam, dijawab wa'alaikassalam. Maka Abu Yusuf berkata, Wahai Khalifah, Wahai Amirul Mu'minin, andai kata dunia ini kering, gak ada air. Hujan gak turun, orang banyak yang mati gara-gara kehausan. Dan saya punya air setengah gelas ini, yang kemudian air ini bisa kau minum, maka kau akan bayar berapa kepada saya? Kata Harun al-Rasyid, kalau keadaannya seperti itu, saya bayar dengan setengah harta kekayaan saya. Ini setengah harta kekayaan saya ambil buat kau semua, yang penting saya bisa minum. Kata Abu Yusuf, kalau setelah kau minum, kemudian kau tersedak. Orang minum tersedak, keselak. Yang sampai kau itu gak bisa nafas, hampir mati gara-gara air ini. Kemudian ada seorang tabib yang bisa menyembuhkan engkau dari tersedak tadi, sehingga engkau terselamatkan dari kematian. Kira-kira tabib itu mau kau kasih apa? Kata Harun al-Rasyid, setengah harta saya yang sisanya tadi, saya berikan kepada tabib. Sekarang dia miskin, gak punya apa-apa. Setengah buat air, setengah buat mau buatin keselaknya. Kata Abu Yusuf ketahuilah, ini air sampai hari ini diberikan kepada Allah gratis kepadamu. Dan engkau diselamatkan dari segala macam penyakit, tersedak dan lain sebagainya. Engkau diselamatkan sama Allah SWT. Maka kenapa kau menunda sholat? Kenapa kau harus menunda panggilannya Allah SWT? Kau tetap dikasih air, kau diselamatkan dari bencana. Maka jangan tunda panggilan Allah SWT. Gak ada alasan.